Hai hai Gunners, gimana pun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunners Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Tak bisa dipandang remeh, Brentford jadi rintangan sulit Arsenal. Sebelum pertandingan, Mikkel Arteta menilai The Peace berpotensi untuk menghambat perjalanan mereka di Liga Inggris. Meski Arsenal berjarak lima poin dari penghuni kedua kelasman, Arsenal belum dikatakan aman. Tren positif yang selama ini diraih Brentford dalam sembilan pertandingan terakhirnya di Liga Inggris menjadikan tim asuhan Mikkel Arteta harus waspada. Meski Arsenal dan Brentford memiliki jarak yang cukup jauh di tangga kelasman, Mikkel Arteta pun meyakini The Peace akan menjadi tantangan besar bagi Arsenal dalam pelapan meraih titel Premier League. Di sisi lain pelatih Brentford, Thomas Frank menghargai kemampuan yang dimiliki anak asuhnya. Pasalnya beberapa dari mereka memiliki karakter yang kuat yang tidak dimiliki oleh tim lain. Mereka tumbuh sebagai individu dan berkembang sebagai tim. Aksi pemain Arsenal yang mengejutkan Pakar Skatesport Gary Neville mengakui bahwa striker Arsenal, Eddie Egetia adalah pemain yang paling mengejutkan pada musim ini. Neville pun mengakui dia sempat meremehkan kualitas yang dimiliki penyerang milik The Gunners tersebut. Nyatanya, dia malah gajar untuk membawa Arsenal duduk di peringkat satu kelasmen Liga Inggris. Pemain 23 tahun itu, sejauh ini berhasil menjalankan tugasnya dengan baik setelah tim kehilangan Gabriel Jesus. Karena mengalami cedera di Piala Dunia 2022. Menjadi ujung tombak pasukan Mikkel Arteta, Egetia sukses menciptakan pundi-pundi gol untuk Arsenal. Deville bukan satu-satunya orang yang terkejut dengan pengaruh Egetia. Rekan Chris Sutton juga membuat pengakuan serupa. Dia mengatakan Egetia sudah mematahkan tudingan banyak orang tentang dirinya. Bahkan sang kritikus Roy Keane menjelaskan dua gol Egetia melawan Manchester United mengingatkannya dengan Ian Wright. Praktis dengan penampilan secara konsisten. Yang diperlihatkan oleh Egetia bukan tidak mungkin posisi Gabriel Jesus di lini depan bisa terancam. Ingin bertahan di Arsenal, Odegaard ungkap sentuhan Arteta Next Level. Kapten Arsenal Martin Odegaard telah menyatakan keinginannya untuk tetap di The Gunners untuk waktu yang lama. Sang playmaker telah mengungkapkan betapa berpengaruh pertemuannya dengan Arteta sebelum bergabung dengan klub. Menjelang masa peminjaman pertamanya pada Januari 2021. Awal peminjamannya Odegaard sedikit ragu dengan proyek Arteta. Pasalnya saat itu, Arsenal sedang tidak baik-baik saja. Mereka berada jauh di urutan ke-15 dalam tabel kelasmen. Namun Arteta bergairah dan ketika dia berbicara, apapun yang dia katakan akan terjadi. Dengan melihat ambisi Arteta, Odegaard yakin tidak ada batasan pada apa yang dapat mereka capai. Dan dia sangat bangga menjadi kapten klub dan dia akan berada di sini untuk waktu yang lama. Legenda Arsenal tinggalkan posisi manajerial di Belgia Asosiasi Sepak Bola Belgia telah mengkonfirmasi bahwa Thierry Henry tidak akan kembali ke perannya sebagai asisten manajer dalam negara tersebut. Setelah penunjukkan dari Domenico Tedesco sebagai pelatih kepala yang baru. Henry sebelumnya menjadi asisten manajer untuk dua masa jabatan. Pertama kali ditunjuk untuk peran tersebut pada Agustus 2016. Kemudian dia pergi untuk memimpin AS Monaco pada 2018 tetapi hanya memenangkan 5 dari 20 pertandingan sebelum dia dipecat. Henry kemudian menghabiskan lebih dari satu tahun untuk menangani Montreal di MLS sebelum pergi karena alasan keluarga. Tepatnya pada Februari 2021 dan bergabung dengan staff Belgia sebagai asistennya. Arsenal hidupkan minat dengan pemain Ayak. Arsenal dikabarkan masih penasaran dengan Edson Alvarez. Geladang 25 tahun itu merupakan salah satu pilar di squad Ayak Amsterdam. Dia menunjukkan performa yang apik dan stabil di lini tengah klub. Di musim panas kemarin, Arsenal sempat mencoba untuk merekrut sang geladang. Namun karena satu dan dua hal tersebut, transfer batal terjadi dan Alvarez tetap bertahan di Ayak. Dilansir dari CBS Sport, Arsenal masih belum menyerah. Mereka dikabarkan akan mencoba untuk merekrut sang pemain. Arsenal dilaporkan tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak untuk membayang Alvarez ke London Utara. Kontraknya di Ayak akan habis pada tahun 2025 dan dia bisa jabatkan di kisaran harga 35 juta euro pada musim panas nanti. Di sisi lain, sang pemain telah empat musim bermain di Eredivisie. Dia ingin menjajal tontonan baru dalam karirnya. Pemain tim Nals Meksiko itu dilaporkan tertarik untuk bermain di Premier League. Jadi dia siap untuk mempertimbangkan dengan serius tawaran di Arsenal. Kesan Arsene Wenger kepada Martin Odegaard Martin Odegaard adalah salah satu dari banyaknya pemain Arsenal yang berbicara dengan Arsene Wenger selama kunjungannya ke Emirates Stadion baru-baru ini. Kesan berlalu Arsene Wenger kembali ke Stadion Emirates untuk pertama kalinya sejak meninggalkan posisinya sebagai manajer The Gunners. Selepas pertandingan, sang legenda itu turun ke ruang ganti untuk reuni dengan beberapa dari mereka. Berbicara kepada The Players, Odegaard mengenang reuni dengan legenda Arsenal tersebut. Odegaard mengaku Jika Wenger benar-benar khawatir tentang keadaan yang terjadi pada sang kapten. Tetapi sekarang dia sangat senang melihat Odegaard melakukan pekerjaannya dengan baik di lingkungan yang tepat. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunnerspace. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax